Lalu kalau lo dapet skill yang sebelumnya lo belum dapetin kayak misalnya jadi developer itu, gue tuh awalnya masuk sini belum bisa javascript, react, sama jquery itu belum gue dapetin semua sekali. Tapi pas masuk sini lo dipaksa untuk bisa untuk belajar. Suasana kerjanya ya nyaman, habis itu friendly, dan ya ga ada senioritas soalnya hari pertama aja Pak Dermawan aja pengen pun Dermawan. Jadi kita adalah startup yang sudah jalan selama tahun. Dan ya kita tahu di dunia startup itu yang bisa dilakukan begitu lama itu tidak banyak. Dan juga kita di lingkungan kerja yang sangat dinamis. Dimana every single day kita selalu menemukan masalah baru, kita selalu bisa mencari solusi baru. Kita belajar dengan orang-orang yang sudah berpengalaman dan dapat mentoring dari yang sudah lama di bidangnya. Nah kita percaya apa yang kita lakukan sekarang ini, ini kita selalu menurut bahwa itu banyak orang melalui teknologi. Nah teknologi apa yang kita gunakan disini, nah satunya artificial intelligence, machine learning, cloud computing. Nah kita masih jauh dari sana. Tapi kita pelan-pelan kita mau pergi disana dan dengan sangat yakin bahwa teknologi ada yang bisa membuka itu banyak. Kalau menurut saya apa yang sudah seribu awal company, perusahaan kita lakukan selama tahun terakhir. Seribu mulai 6 tahun lalu, seribu lancer 4 tahun lalu. Sampai hari ini kita itu sudah membantu mendistribusikan lebih dari 50 miliar. Istilahnya kita bantu freelancer kita cari job. Dan setelah mereka selesai jobnya, kita distribusi ke mereka paymentnya. Dan banyak freelancer kita juga di luar kota. Jadi di luar kota itu cari kerja susah. Income biasanya rendah, jadi standard of livingnya itu bisa dibilang sendeng ke bawah ya. Dengan adanya kita bisa membantu meningkatkan standard of livingnya mereka. Dan kita nampaknya kedepan makin banyak dapat job ini dan juga klien-klien misalnya dari luar negeri. Dan kita distribusikan ke freelancer yang ada di Indonesia. Jadi secara juga langsung kita bantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan meningkatkan ekologi negara ini.